assalamualaikum hai teman-teman semuanya apa kabar terima kasih ya udah klik video aku kali ini dan alhamdulillah aku bisa upload video lagi karena jujur ya teman-teman akhir-akhir ini tuh aku agak bingung aja ya waktunya untuk aku pas voiceover karena kalau siang hari otomatis nggak bisa ya selain berisik ada mamang tukang juga ditambah suka ini ya mamang tukangnya suka dengerin musik nyetel musik kenceng-kenceng gitu jadi kalau misalnya aku voiceover masuk ke video dan takutnya nanti kena klaim hak cita jadi yaudahlah aku paling voiceovernya sore malam kalau nggak pagi tapi terkadang kalau aku udah capek gitu teman-teman pas voiceover itu suara akunya nggak enak didengar ya ada tuh video yang mana tuh aku maksain ya voiceover dan hasil rekamannya itu hasil suara akunya agak gimana gitu tapi yaudahlah nggak papa daripada aku nggak upload video jadi mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya beberapa hari ini suara aku tuh ada yang gimana-gimana gitu jadi nggak konsisten beda-beda gitu teman-teman nah disini ini teman-teman aku ambil videonya di hari Sabtu pagi ini tuh tadi aku jam teman abis beli cemilan dan ini udah setengah tujuan ya barusan juga itu ada mamang tukangnya udah dateng ini aku udah ditungguin nih untuk kopi sama cemilannya ini aku siapin cemilan terus sama kopinya juga dan tadi aku udah ini ya masak air panas jadi pas aku beli cemilan tuh aku tinggalin kompor dalam keadaan lagi masak air gitu teman-teman sebenarnya agak khawatir ya tapi gimana lagi biar semuanya beres gitu ya dan insya Allah aman lah ya teman-teman dan kebetulan juga pas aku pulang tuh airnya udah mateng jadi pas banget ya Oke deh ini aku udah siapin kopinya terus untuk belahnya juga aku udah simpen disini aku mau tata dulu ya untuk cemilannya ini lumayan banyak tapi ini nanti aku bagi dua ya buat dirumah makanannya ini untuk cemilannya ini aku ganti-ganti ya enggak selalu tiap hari ini tuh cemilan ini aku tuh kadang suka bikin eh bikin jujur aku tuh enggak pernah bikin-bikin ya temen-temen karena kalau bebikiran itu lumayan menyita waktu apalagi setiap pagi kan lumayan riwuh ya kecuali kalau misalnya pas siang hari ngancerin pulang ngancerin yang keke sekolah tuh aku misalnya ada pisang aku bikin pisang goreng gitu ya Nah ini untuk cemilannya aku enggak tiap hari beli ini ya itu diganti-ganti aja kadang aku tuh beli kupat tahu ataupun apa ya kupat tahu ya ketoprak mungkin gitu ya teman-teman terus kadang juga ada gorengan kadang juga ada cepilan roti gitu nah ini udah selesai untuk kue-kue yang memang tukangnya diranjut ini aku mau siapin buat cemilan yang di rumah karena orang rumah juga pengen nyemil ya apalagi pas suami itu tiap pagi harus ada cemilan karena memang tim yang enggak salah panasih di pagi hari nah ini udah selesai aku tatain cemilannya itu ada terakhir itu ada kue lapis ya teman-teman dan disini jangan salah fokus ya sama itu lap-lap yang menggantung di Westafel itu tuh semalam aku habis cuci piring dan sekalian aja aku cuci ya untuk lap-lapnya terus disini aku mau kasihin ini ya minuman sama kue-kuenya disini udah pada dateng udah pada nungguin ya mamang tukangnya nungguin kopi untuk cemilan sih kebetulan mamang tukang berdua ini kurang begitu suka yang nyemil-nyemil ya teman-teman lebih sukanya itu kopi apalagi kalau kerja katanya mereka tuh lebih banyak ini ya lebih banyak minum kopinya nah teman-teman ini udah selesai tadi siapin cemilan untuk yang kerja disini aku juga mau beresin dulu ya belanjaan aku terus disini aku mau siapin dulu air minumnya ini aku mau lap-lap sedikit biar nanti kalau anak aku mau minum gampang ya udah ada ini airnya disini karena beberapa hari kemarin itu tempat air minum ini tuh kosong dan aku nggak isi-isi teman-teman jadi anak aku tuh protes gitu ya oke deh teman-teman ini belanjaan aku hari ini tuh aku beli ada beberapa sayur ini aku belinya sengaja sekalian aja karena kadang aku tuh suka males ya bolak-balik ke teteh warungnya juga apa ke warung terus kadang teteh yang sayur yang lewat juga kadang pas lewat rumah aku tuh udah nggak kebagian apa-apa gitu teman-teman jadi kadang udah pada habis sayurannya kadang juga aku udah keburu berangkat sekolah baru si tetenya lewat nah ini teman-teman ini ada ikan asin mungkin ada jengkol ada tahu tempe ada apa namanya ada sayur asem ada kangkung ada apa ya itu tuh sawori terus ada bawang-bawangan ada racik juga kalau nggak salah ini tuh aku belanja Rp70.000 dan ini ada bonusnya ya aku dikasih bonus bauan tiga biji Alhamdulillah ini kalau nggak salah aku belanjanya Rp70.000 ini tuh termasuk murah lah ya teman-teman karena kalau aku itu itu lagi itu itu lagi itu bisa untuk jatah masak aku selama tiga hari ya dan ini untuk plastiknya aku ini lipat-lipat seperti ini dan teman-teman bisa dilihat ya cara melipatnya seperti ini kalau dilipat seperti itu jadi lebih rapi dan jadi nggak terlalu makan space ya untuk penyimpanan plastiknya ini untuk cemilannya aku simpen disini ya yang untuk di rumah dan untuk apa namanya sayurannya nanti aku beresin tapi disini aku mau beresin dulu deh ini makanannya dan ada bang Pais itu di belakang yang udah siap-siap ini mau berangkat sekolah dan seperti inilah teman-teman anak aku Masya Allah udah nggak kerasa udah mau ini ya remaja lagi padahal baru kemarin aku tuh timang-timang aku antar-antar sekolah TK nah ini teman-teman udah mau berangkat sekolah tapi sebelum berangkat kan terina bang Pais sekolah disini aku mau beresin dulu sayurannya disini aku nggak food prep ya aku masukin aja seperti ini karena memang kan cuma untuk tiga harian dan Insya Allah awet ya teman-teman kecuali untuk kangkung mungkin nanti aku potek-potekin terus nanti aku wadahin ke storage gitu ya Oke ini udah selesai untuk sayurannya aku simpan aku udah berangkat ngetelin abang Pais dilanjutin itu agak siang dan itu aku agak kesandung eh bukan kesandung ya kejadot teman-teman ya begitulah teman-teman aku tuh emang termasuk orang yang seredegi ataupun teledor mau sehati-hati gimana pun pasti aja kalau nggak kesandung eh aku tuh kayak yang kejadot gitu kalau nggak megang apa-apa tuh kayak yang jatuh kayak yang ah pokoknya banyak banget lah teman-teman apalagi kalau udah ngerjain beberapa pekerjaan sekaligus kalau misalnya udah kecapean atau udah nggak fokus tuh pasti ada aja yang jatuh ada aja yang nggak benarnya gitu ada yang sama nggak sih teman-teman semuanya banyak seperti aku kalau udah seperti itu tuh suka kesat sendiri ya sama nggak sih suka eh ya Allah suka greget gitu ya kok kayak gini sih suka pengen berhenti aja gitu ya ngerjain kerjaan rumahnya tapi kalau misalnya nggak diselesai nanggung gitu teman-teman nah balik lagi ke videonya ini aku jemur-jemur ini ada sepre terus ada apa namanya sarung bantal sarung guling gitu teman-teman pokoknya lumayan banyak ya jemur-jemur aku kali ini jadi semenjak aku renov rumah ini untuk spray itu aku hampir tiap hari ganti ya teman-teman paling lama itu dua hari aku nggak ganti karena mungkin karena anak aku yang bolak-balik gitu ya kena debu jadi pas aku tidur tuh pokoknya nggak enak banget ngeres terus gatel-gatel gitu ya teman-teman jadi yaudahlah akhirnya setiap hampir setiap dua hari sekali kadang sehari sekali tiap hari aku ganti spray teman-teman jadi ya beginilah ya jadi banyak kerjaan banyak cucian aku yang akhirnya nambah pekerjaan gitu teman-teman biasanya kan eh seminggu tuh paling dua kali ganti kadang seminggu baru aku ganti ya spraynya tapi kalau sekarang ya kalau nggak diganti sih gatel teman-teman ya ya udahlah nggak papa yang penting masih ada ini ya masih ada tenaganya dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan aja ya untuk kita semuanya untuk aku untuk teman-teman semuanya juga oke teman-teman ini udah hampir selesai ya untuk ke jemur bajunya dan sementara aku jemur bajunya disini dulu dan itu ada jemuran aku yang dibuletan itu tuh jemuran kemarin kemarin tuh aku nyuci jemurnya agak sorean juga jadi belum kering semuanya teman-teman nah semalam tuh aku simpan di dalam rumah dan tadi pagi aku jemur lagi disitu ya Allah ada suara motor Oke deh ya udah deh ya teman-teman kita persilahkan dulu itu barusan kendaraannya lewat dan mohon maaf kalau misalnya aku nggak cut karena udah nanggung gitu ya udah di ujung ucap apa ya di ujung kalimat gitu teman-teman oke deh teman-teman lanjut lagi aja ya ke videonya jadi disini aku mau beresin belanjaan aku ini tuh kalau nggak salah aku belanjanya kemarin ya tapi belum sempet aku beresin karena memang kemarin itu aku nggak sempet gitu teman-teman jadi yaudahlah ini mumpung aku sempet kita beresin aja sekarang sekalian aku bikin konten ya Nah teman-teman kemarin itu aku beli telur satu kilo terus ini ada mie-mian terus aku aku juga ada beli sabun ada beli sampo disini aku nggak sebutin harganya ya karena untuk struknya aku lupa nyimpennya nggak tahu dimana disini tuh aku yang ingetnya cuman itu telur ya harganya kalau nggak salah 28.500 untuk satu kilonya ditambah itu sama deterjen cair yang gentlegen itu kalau nggak salah itu 5.500 satu rencengnya dan untuk harga mie ini aku juga nggak tahu ya teman-teman kalau di warung sih biasanya kita beli tuh antara harga 3.500 sampai 4.000-an ya kecuali untuk yang rasanya agak berbeda berbeda kok rasa agak berbeda pokoknya untuk yang rasa-rasa baru seperti itu yang mie ayam geprek atau igapenya tuh kayaknya lebih dari 4.000-an ya Nah teman-teman disini juga aku minta maaf kalau misalnya masih ada beberapa produk disini yang ternyata udah kena boycott tapi belum aku ganti gitu ya teman-teman karena jujur disini aku belum tahu semuanya ya ada beberapa yang udah aku tahu otomatis aku ganti tapi walaupun ada yang udah aku tahu tapi aku belum bisa berpaling mohon maaf banget ya teman-teman karena jujur aja ya karena ada beberapa produk yang belum bisa aku grant belum bisa aku tuh berpaling ataupun berpindah merek untuk yang lainnya aku ngicil ya sedikit-sedikit pindah merek dan disini juga aku tadi beli kopi kapal api dan itu ada terigu nah ini untuk pasta gigi aku beralih ke chiptaden ya biasanya kan aku pakai pepsoden karena untuk produk dari uni itu kan diboycott katanya jadi aku pindah aja ke merek ciptaden ini untuk pasta giginya untuk minuman ini aku beli itu ya tijus itu dua renceng untuk minuman es aja dan untuk ini kecap teman-teman mohon maaf ya untuk kecap aku tuh belum bisa ganti ke merek lain karena nggak tahu kenapa lidah aku tuh kayak nggak cocok aja ya untuk produk yang lain dan lebih orang rumah juga lebih suka lebih cocok gitu ya lidahnya dengan kecap merek Bango ini ya jadi disini sekali lagi aku mohon maaf banget eh untuk satu produk ini untuk kecap aku belum bisa berganti belum bisa beralih ya mungkin nanti kalau misalnya kalau misalnya lidah kami udah cocok dengan produk kecap yang lain aku pasti beralih ya teman-teman dan karena kebetulan juga keluarga di rumah tuh emang bukan penyuka kecap banget jadi aku tuh nggak pernah nyetok kecap yang banyak-banyak paling beli aku yang sasetan aja itu juga paling beli satu-satu dua saset aja nyicil ke warung gitu nah teman-teman dilanjut lagi kegiatan aku disini aku mau beresin ya untuk pelanjahan aku ini aku simpennya di satu tempat aja ya karena untuk storage aku emang cuman punya sedikit jadi ini aku satuin aja di lemari ini enggak papa deh yang penting enggak terlalu berantakan di luar itu juga jangan salah fokus ya sama isi lemarinya itu random banget itu udah aku beresin tapi pasti aja acak-acakan ya karena ya begitu lah ya namanya juga menyatu dengan perabotanya pak suami pasti aja di berantakin walaupun aku tuh udah ngomong-ngomong gitu ya kalau udah ngambil ataupun udah butuh sesuatu beresin lagi rapihin lagi seperti sedia kalah tapi tetap aja ya walaupun iya-iya pas aku lihat eh berantakan lagi berantakan lagi yaudahlah teman-teman daripada kita pusing-pusing ngomel-ngomel seperti yang selalu aku bilang kalau aku lagi apa namanya lagi senggang aku beresin kembali kalau misalnya lagi riwuh ya biarin aja lah dan ngomong-ngomong teman-teman nggak kerasa ya ini udah di akhir video lagi mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan aku jangan lupa untuk selalu dukung aku ya dengan like comment dan subscribe-nya sampai ketemu di next video ya assalamualaikum dadah